Selamat pagi teman-teman, pagi ini kita akan jalan-jalan ke sebuah dealer yang ada di Wiyung Lebih tepatnya dealer yang menyajikan beberapa motor Mari kita lihat, siapa tahu kita bisa bawa salah satu atau salah duanya Oke, ikutin terus perjalanan kita hari ini Gaspol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman, sekarang aku sudah berada di dalam showroom Saddle Motorbike yang berada di Jalan Raya Wiyung nomor 484 Kira-kira apa aja sih yang ada di sini dan kalian bisa apa aja sih? Oke, kita ngobrol-ngobrol sama marketingnya biar lebih jelas Halo om, selamat siang Selamat siang pagi Siap, oke om, kira-kira apa aja sih yang ada di sini om? Ya, kita Saddle Motorbike merupakan dealer resmi dari KTM, produk-produk kita Ini produk-produk kita, selain dari KTM, kita juga ada Skifarna yang merupakan Siap, 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 siap Aparel juga ya om ya, sama servis juga di sini? Servis station, tempat servis kita di belakang Terus ada tempat nongkrong itu tempat apa om? Ya, kita di sini soalnya merupakan Dan kita ada kafir juga yang punya, yang mengangkut konsep otomotif Jadi untuk kita mengundang para komunitas yang foto baik untuk bisa datang Kita sediakan tempat kita, bisa dijadikan juga untuk peworking Atas untuk, kalau mau ada, mau dibuk satu tempat, punya event, silahkan di atas Di bawah yang, kalau mau breakfast, kalau hari Sabtu, Minggu Ada diskon? Mulai jam 7, untuk yang habisan mori atau saat mori, silahkan mampir ke sini Mau breakfast di sini, kita jam 7 pagi sudah buka, kalau sudah Sabtu, Minggu Wah, mantap juga ya Apalagi ya Kalau, ya ini kebetulan kita lagi pandemic, jadi kita terbatas sekali kegiatannya Tapi kalau normal, kita juga setiap ada MotoGP event, dua minggu sekali kita pasti ada nonton bareng di sini Oke Ngomong-ngomong tentang brand nih om? Semua screen kita, semua ruangan ada screen Oh mantap, jadi bisa nobar ya om ya? Mau yang puluh AC di sini, mau yang rombongan atau mau yang datang sendiri, silahkan kita setengkap di sini Oke, ngomong-ngomong soal brand? Jadi brand pertama yang ada di sini, saya lihat nih KTM nih om? KTM, ya yang sudah punya nama adalah KTM Jadi KTM-nya sendiri, ini ada enduro, terus aku lihat enduro, ini ada kompetisi, terus juga ada motor untuk adventure-nya juga Yang ini apa om? Yang paling atas nih? Ini untuk kompetisi, ini motor cross Oh ini motor cross, untuk kompetisi, CC-nya sendiri? Itu yang itu 125 cc 125 cc, berarti kalau 2 tak sekitar 200an ya om ya? Itu 2 tak 2 tak, biasanya 2 kali lipat ya? 2 kali lipat Siap-siap, kalau yang ini apa om? Ini enduro Oh ini KTM 6D, Portugal Jadi KTM ada 2 versi, regular atau 6D 6D sendiri adalah kegiatan tahunan internasional dan setiap tahun dia pindah negara Siap-siap, cakap Kebetulan ini yang 2020, ibaratnya ada di Portugal Masih baru Nanti yang 2021, kita ada yang sudah masuk produknya, yang Itali punya Kalau ini om, ini, ini kayaknya motor line up terbaru dari KTM dong? Iya, Ganjar Adventure? Iya CC-nya berapa? 390 Wih, cakep juga nih Ini cocok banget buat iklim Indonesia yang jalannya sebanyak lubangnya ini sekarang Iya Kalau yang ini, ini line up big bag-nya? Nah, ini top of the line kita untuk saat ini, ini 790 cc Coba silenter cross line, jadi ini sudah unggulan dari KTM untuk Avenger Wih, cakep Ini kalau dipakai buat ke Bromo, motor 2 ini cakep sekali Apalagi ini sudah ada sistem, kalau tidak salah kemarin aku lihat di Youtube, ini sudah ada sistem ABS Apa itu? Offroad ABS dan Cornering ABS Apa itu om, Offroad ABS sama Cornering ABS Jadi kalau kita tahu ABS itu kan anti braking system ya, anti-lock braking system Jadi motor itu tidak berhenti langsung 100% tapi dia bertahap supaya tidak ada sliding atau gimana Oh berarti pada saat dia nipung, misalnya kita ada kucing gitu kan Iya Pada saat kita nge-rem dada gitu, jadi nggak moci, nggak terlalu nge-lock gitu ya om ya Lebih advance dari ABS biasa Memani Kalau Cornering ABS, pada saat kita nikung kaget, pada saat kita nikung, pada saat rem dia akan ke posisi line nya untuk 90 derajat lagi Jadi tidak sampai untuk, tidak sampai, ibaratnya bahasa jawanya yang dulosor Dulosor Kalau ini image Kalau ada Offroad ABS nya juga Oh ada Offroad ABS nya juga Wih, cakep Ini Offroad ABS Riding mode ada nggak om, kalau yang tipe ini? Riding mode? Kebetulan nggak ada, kalau riding mode yang ini, anti Oh, riding mode yang ini? Jadi tentunya, ini memang untuk lebih arah ke touring di jalan normal Jadi kita lihat dari bannya, ban biasa aja, multi dual purpose Kalau ini udah ban-ban yang diadopsi untuk dual purpose, dual purpose itu jadi ceritanya dia bisa di tanah, bisa di asfal Kalau, kalau di asfal dia licin Jadi gitu Terus om, disini ada Husky Berarti ada KTM, ada Husky, ada Cleveland, ada motor listrik, ada Kuder Ada Kebu Kalau yang Husky ini, ini apa? Ini kira-kira Husky Enduro atau apa om? Ini sama, ini saudara tembarnya Nah, jadi kalau ini untuk kompetisi, ini juga untuk kompetisi motor cross Siap Kenapa beda produk, ya kan? Ya Husky Farna sekarang sudah di beli sama satu perusahaan sama KTM Oh, jadi sudah merupakan satu merek legendary untuk motor cross Mulai tahun 1903 kalau Husky Farna Nah, tapi di tengah perjalanan mereka kurang berkembang dan sekarang sudah di cover sama KTM yang memang sangat terkenal dengan produk motor cross nya Untuk jambing-jambingannya itu memang sangat KTM, wah dari aku kecil KTM itu sudah Jadi ibaratnya, kalau untuk detail produknya, Husky Farna dia lebih advance Jadi ibaratnya, kalau kita yang di dunia otomotif, tahu produk Toyota Ya Nah, Husky Farna ini Lexusnya Oh, iya, dia lebih Dari desainnya dia lebih menarik Siap, siap Matanya dia lebih detailnya, dia untuk komponennya Lakukannya lebih tajam gitu ya Iya Komponennya juga beda Kalau yang ini apa om? Yang ini om Nah, kalau ini Ini kayaknya beda, beda banget Ini kita sebut Big size enduro Big size enduro Iya Berarti Jadi kendaraan enduro yang bisa kita pakai untuk touring juga Untuk adventure Oh, makanya bannya ini trial ya Apa tipenya trial kayaknya Kalau yang model tahunya ini Tetap, tetap dia multi purpose Multi purpose Dual purpose Cuman dia rasionya yang berbeda Dengan motor cross Dengan enduro dia rasionya berbeda Bodinya juga cakep Iya Dan kerennya lagi Ada disini Thank you Ini DNA yang diusung ini sama dengan Monggo, silahkan ini tuh Di poster itu ada untuk Paris Rally Dakar Oh, Paris Dakar Unit yang dipakai DNA-nya sama Oh, berarti ini kita bisa custom Kalau misalnya kita pengen tiba-tiba ke Arab, ke Mesir Ganti muka aja udah cakep Ini kita juga sediakan untuk rally kitnya Oh, ada rally kitnya juga Wih, cakep Jadi nambah sekitar 35 juta Nanti jadi kayak motor rally Motor rally Cuman memang tidak bisa diikutkan di Dakar Karena promologasinya Berbeda ya Berbatas sampai 450 cc Kalau ini 700 cc 700 cc satu silinder Jambakannya ini kayak dijambak emak-emak sekomplek nih guys Ini kayak dijambak emak-emak sekomplek nih Soalnya satu silinder KTM memang kadang-kadang sangat berbeda Contohnya Aku juga pernah nyoba sih punya temanku waktu itu yang enduro Aski ini emang, wah cakep sih emang Kalau di hutan, ajib guys Terus, ini kok ada motor gaya-gaya retro nih om Ini motor gaya-gaya retro ini apa nih Ini kayak ada yang kelas Apa ya, aku bilangnya jepstel Terus satunya kayak coveracer Ini apa nih, aliran Cleveland yang sebenarnya nih Cleveland program Amerika Oh, Cleveland itu program Amerika Memang fabrikasinya di Asia ya Untuk supaya budget cost aja Siap Kita ada dua tipe Satu coveracer Satu lagi scrambler Scramble Ya, dua-duanya merupakan motor klasik Ya, cuman klasik dalam modelnya aja Teknologi Jangan ditanyakan Sudah Dua ABS Keren, aku yang paling aku notice nih Cakramnya sih om Dia udah double disc brake guys Terus Gayanya itu klasik banget gitu loh Jadi kalau aku punya motor ini Mungkin cuma aku ganti ban aja lah istilahnya Untuk Simple-simple lah ya om Ini teman-teman Buat kalian yang pengen punya motor custom Yang pasti udah bagus Karena dia pabrikan Dan simple banget Touchnya tuh gak perlu banyak banget Diolah lah istilahnya Kalian cuma ganti ban Mungkin kalau kepikin Suka yang Agak ngebrong lah Kenal potnya Udah diganti Dikasih yang Aftermarket mungkin bisa Jadi supaya Sudah ada Nyediakan X-house nya Ini aku lihat Keren juga nih om Ini udah bagus Udah bagus banget Ini kayak build quality nya Memang Ya Bukan kaleng-kaleng sih Karena ya Produkan Amerika gitu ya om Untuk harganya sendiri Berapa sih om Kalau misalnya Ini sangat terjangkau untuk Rekan-rekan yang Demen custom Ini sangat terjangkau sekali Dan ini Rp40.500.000 Sudah dapet motor yang siap Sudah customize Berapa harganya om Rp84.500.000 Rp84.500.000 Kalian udah dapet motor pabrikan Yang sekeren ini Dan ini Untuk orang-orang hasil Cocok banget Kenapa aku bilang cocok Karena tingginya Boleh kita Panggil teman-teman kita Untuk Coba menaiki Yang merah ini Majuin dikit bro Coba gimana Ini buat setting Postur Orang Asia Ini ya Tinggi kamu berapa Mas Mamed 160 Oh 160 Oke Siap-siap Coba settingnya Wih Jinjit Jinjit juga Masih jinjit Tapi Asik juga sih Keren Kelihatan ganteng bos Motornya Kalau orangnya Biasa-biasa aja Oke boleh Boleh digulung dulu Kalau ini ada Ada apa ini om Kira-kira om Ini kok Tak lucu gitu Kecil City goal Ini dulu entry kita aja Bahwa Kita ini Sekarang mulai Ibaratnya Concern sama environment Beduli sama lingkungan Itu yang sekarang Lagi digigiatkan Sama pemerintah kita Kita sudah harus Mulai membatasi Pemakaian Bahan bakar Jadi ya Kita sudah mulai Melangkah Motor listrik Cakep sih om Ini motor listrik Ini bisa Kalau Aku yang naik Masih bisa Cuma Coba 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 Kasian motornya Kayak motor Rondaman Di aku deh om Kecil-kecil Bisa dipakai Tenaga oke Cuma Terbatas kali Tenaganya Disini ada Aparal gak om Disini om Kira-kira Coba Cleveland Dengan dia sebagai Roda motor Dia juga Lifestyle ya Oke Jadi Kebetulan Kita ada beberapa Dari Cleveland Karena Cleveland Juga punya Ibaratnya Dia punya Division Distro Nya juga Oh Jadi Cleveland Juga Nyiptain Aparel Buat Ini kira-kira Kalau teman-teman Aku mau Beli Cleveland Gratis ini Gak om Kira-kira om Kan lumayan Beli motor Dapet baju Dapet helm Misalnya Aku kan gak tau juga Kapan hari Memang kita ada program itu Oh ada program itu Sekarang udah habis programnya Ini pergantian Sekarang kita Kalau gak soal Ada cashback Satu juta Wih Lumayan banget Cashback Satu juta Buat beli Kaos Sama hoodie Betul Jadi kadang-kadang Program diskonnya Kita ganti-ganti Untuk helmnya ini Berapa harganya om Helmnya ini Kalau itu Saya pernah tau Ini finishingnya Dia kulit Guys Oke Geser ke sini Ini kok ada Tumpukan ban ini om Tumpukan ban Oli Oli Kita ada Motorex Motorex Dan Ibon Bagus ini Semua Premium Plus Untuk ban sendiri Apa nih Mageller Oh om Disini pegang satu merek Kebetulan KTM Originalnya Pake Mageller Ini Ivory Apa nih Motornya Ini asli Dari sananya Atau Di Kodekal ulang Soalnya kan Keren banget KTM Red Bull Gitu Cakep untuk Warna perpaduan Warnanya Juga bagus Jadi memang Tema MotoGP 2019 Kan Red Bull Yang biru Yang baru Kita ganti Tumpukan Disini banyak Foto-foto Turing Berarti Sering Turing Juga Kita ada Satu komunitas Namanya Brock Jadi Duke NRC Community Jadi Kepulauan Kegiatan Mereka Pada saat Turing Kita ada Di seluruh Indonesia Kalau ini 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 boleh Dibilang Apa nih Skuter Skuter Elektrik Aku lihat Harganya Juga Gak kaleng-kaleng Dengan Sepertinya Harganya Juga Lumayan Ini 41 juta Ini Kelebihannya Apa sih Om Kalau Skuter Dengan Harga 41 juta Ini Satu Motor Teknologinya Memang Keliatannya Motor Listrik Mainan Tapi Teknologinya Batere Yang Dia Pakai Jadi Di Step Bawah Ini Tempat Baterainya Dia Pakai Baterainya Tesla Motor Elektrik Tesla Yang Berapa M Itu Teknologinya Sudah Sampai Situ Terus Terus Sok Sok Nya Juga Kayaknya Upside Down ABS Depan Belakang Ada Traksion Control Nya Juga Terus Dia Dual Motor Terus Sudah Sarat Sekali Kalau Di Mobil Kan 4WD Kalau Depan Belakang Berarti Ini 2WD 2WD Dan 2 Engine 2WD Dan 2 Engine Cake Harganya Juga Mempesona Guys Tapi Kan Setara Dengan Kecanggihan Memang Kan Harga Tidak Bisa Menghianati Ada Kualitinya Ini Ada Satu Barang Yang Aku Notice Karena Biasanya Roda 4 Itu Kan Adanya Di Mobil Ini Kok Ada Satu Barang Yang Aku Lihat Keren Banget Ini Merk Apa Aku Asing Banget Sebagai Anak Motor Merk Kuder 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 Produk Dari Quadro Vehicles Dia Memang Satu Perusahaan Dari Swiss Yang Sering Bikin Istilahnya Kendaraan Kendaraan Dengan Medan Yang Sangat Variatif Kalau Aku Lihat Desainnya Sebetulnya Kayak Ya Memang Bigmatic Ini Matic Terus Banyak Empat Ini Aku Lihat Kaya Independent Suspension Kira-kira Bisa Jatuh Gak Gini Kalau Orangnya Pasti Bisa Jatuh Kalau Orangnya Bisa Jatuh Siapa Yang Bisa Merebahkan Motor Ini Dia Pemenang Jadi Challenge Kita Balik Bisa Kita Jatuh Siapa Yang Paling Terampil Sehingga Tidak Jatuh Dan Rebah Tapi Dengan Motor Ini Kita Jatuh Siapa Yang Bisa Merebahkan Motor Ini Kalau Orangnya Jatuh Pasti Jatuh Karena Itu Keseimbangan Dari Orangnya Tapi Motornya Sendiri Dijamin Tidak Bisa Rebah Cakep Jujak Kayaknya Posisi Reading Coba Posisi Reading My Bro Coba Naiki Posisi Reading Gimana Posisi Reading Sini Guys Lihat Dari Sini Kita Kasih Satu Cara Oh Ada Caranya Caranya Gimana Om Kalau Kita Kaki Motor Biasa Terlalu Lebat Kalau Lihat Kedepan Juga Agak Susah Ini Naik Kayak Naik Tangga Sini Teman Teman Kita Lihat Oke Naik Tangga Biasa Wih Cakep Cakep Juga Ini Enak Banget Buat Orang Yang Kurang Tinggi Jadi Santuy Yang Lainnya Di Lampu Merah Panas Panasan Ini Coba Ini Tinggi Orang Asia Untuk Tinggi Orang Asia Ya Cakep Santai Santai Gitu Posisinya Santai Gak Santai Santai Buat Bonceng Misalnya Lampus Merah Atau Tanjakan Tangan Kita Capek Untuk Rem Rem Tenggah Rem Kaki Rem Kaki Ada Rem Tangan Ada Rem Kaki Terus Aku Lihat Ini Apa Ini Untuk Leveling Untuk Ngunci Untuk Kemiringan Supaya Dia Gak Gerak Tadi Kalau Ini Mungkin Bisa Turun Dulu Jadi Motor Ini Terkenal Dengan Keseimbang Titling Sistem Kemiringan Untuk Mengunci Kemiringan Kalau Kita Naik Nah Motor Bisa Bisa Goyang Tapi Dilepas Dia Dilepas Fungsinya Satu Kenapa Tadi Saya Kunci Gini Pada Saat Mas Tadi Injek Untuk Naik Supaya Kunci Jatuh Jadi Kita Kunci Dulu Baru Naik Kalau Aku Lihat Ini Kalau Dari Samping Itu Kayak Naik Jask Teman Teman Filosofinya Jetski 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 Salah Satu Kendaraan Yang Tidak Bisa Terbalik Orang Yang Terlempar Ya Memang Bisa Orang Terlempar Bisa Jetskinya Terlempar Motor Jetskinya Tidak Bisa Terbalik Ini Sama Bagus 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 Kalau Diluar Itu Kira Disini Kan Udah Semua Yang Anu Om Dijelasin Kalau Diluar Ini Ada Tempat Apa Kira Boleh Di Perlihatkan Om Kalau Yang Ada Diluar Ini Apa Om Tempat Sesuai Dengan Nama Kita Saddle Motorbike Cafe And E3 Oh Oh Saddle Motorbike Jual Motor Sama Ada Cafe Ada Cafe Dan Cafe Kita Memang Bernuansa Otomotif Otomotif Kita Bikin Ini Untuk Komunitas Komunitas Motor Supaya Ada Tempat Komrongan Silahkan Kita Banyak Ruangan Ruangan Yang Tersedia Bervariatif AC Berarti Disini Kalau Misalnya Ini Aku Punya Apa Nama Komunitas Saya Bisa Nongkrong Disini Ada Disconnya Kira Kira Kalau Nanti Kita Fasilitasi Dengan Discon Wah Mantap Mantap Teman Teman Buat Tandak Motor Kan Memang Suka Discon Nongkrong Sama Teman Teman Tapi Jangan Lupa Ikuti Protokol Kesehatan Kalau Ini Gak Pak 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 Karena Memang Kebutuhan Shooting Dan Sudah Direpit Kalau Ulang Tahun Jadi Bisa Bang Tum Basta Apa Boleh Berarti Sering Kita Pakai Tidak Harus Yang Berlangsung Motor Mau Dipakai Ulang Tahun Atau Gimana Bisa Welcome Sekali Kita Bebas Jadi Mau Otomotif Atau Mau Standar Mau Biasa Silahkan Ya Pasti Untuk Saat Ini Protokol Yang Kita Perhatikan Oh Ya Om Untuk Unit Test Drive-nya Sendiri Kalau Teman-teman Mau Datang Kesini Apa Yang Tersedia Untuk Saat Ini Sekarang Yang Ready Kebetulan Kita Ada Duk 200 Duk 200 Itu Ada Fortex Jadi Kita Dulu Sempat Jual VR Juga Oh Ya Tapi Kita Sekarang Jadi Reselling Aja Karena Masih Banyak Orang Yang Tanya VR Ke Kita Jadi Kita Tetap Sedihkan Untuk Test Dan Tadi Unit 790 Avenger Silahkan Boleh Oke om Saat Ini Kita Udah Ada Di Area Perbingkilan Garagenya Service Service center Kita Disini Aku Lihat Disini Kok Banyak Banyak Motor Untuk Balik Lagi KTM Ngetril Ngetril Om Ya Karena KTM Memang Favorit Yang Dulu Ada Autocross Ada Motor Apa Ada 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 Kebetulan Ngetril Bingil Resmi KTM Kita Sesuaikan Dengan Wana KTM Orange Tapi Aku Lihat Eh Teman Teman Ada Motor Ini Kalau Oh MT 09 Cakep Tiga Silinder Ini Konfigurasinya Ini Tarikannya Jambakannya Juga Yahud Ini Om Terus Disini Selain Bisa Service Bisa Apa Di Disini Service Routine 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 Jadi Spesial Tool Disana Terus Kita Ada Peta Place Terus Tril KTM Kita Ada Terus Kita Ada Topper Disana Aku Lihat Ini Ada Motor Kesit Ini Bikinan Indonesia Apakah Disini Juga Jual Kesit Oh Jual Kesit Juga Ini Cakep Motor Jadi Selain Untuk Service Disini Bisa All brand Jadi Enggak Hanya Untuk KTM Baski Farna Sama Kuder Kita Semua Brand Yamaha Kita Ada Royal Enfield Banyakan Masuk Kita Royal Enfield Juga Bisa Juga Ya Wah Berarti Lengkap Banget Kita Multi Brand Karena Sebelum KTM Kita Memang Sudah Disini Berarti Ada Lengkap Banget Disini Teman Teman Ada Cafe Ada Bengkel Ada Showroom Buat Beli Buat Jual Jual Bisa Disini Oh Terima Jual Beli Juga Terjada Teman Teman Siap Oke Baik Terima Kasih Om Nanti Kalau Saya Pengen Ambil Unit Langsung Bisa Hubung Ya Nanti Siap Nanti Aku Sertakan Nomornya Di Bawah Ya Guys Oke Terima Kasih Oke Teman Teman Jadi Ceritanya Buat Kalian Yang Kepingin Datang Kesini Untuk Melihat Unit KTM Atau Mau Beli Husky Atau Mau Beli Cliffland Atau Mau Beli Koder Atau Mau Beli Bukan Koder Salah Bukan Koder 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 Boleh Banget Datang Kesini Kalian Bisa Test drive Kalau Pas Lagi Kebetulan Ada Unit Test drive Bisa Hubungi Om Sandy Marketingnya Tadi Jadi Disini Tempatnya Sangat Enak Banget Kalau Di Dalam Sini Dingin Ada Indoor Ada Outdoor Terus Ada Bengkel Yang Punya Mekanik Juga Yang Sudah Berpengalaman Tempatnya Asik Harga Makananya Juga Murah Ada Free Wifi Rekomended Buat Kalian Yang Kepingin Nongkrong Siap Tapi Jangan Lupa Siapkan Kantong Kalian Juga Kalau Mau Ganteng Kan Harus Modal Guys Kalau Teman Tidak Bawa Modal Bisa Ganteng Cuma Apa Adanya Seperti Saya Oke Segitu Perjumpaan Kita Kali Ini Stay Tune Dan Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Terima Kasih Terima Sampai 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 Sampai